hai oke teman-teman di video kali ini aku akan memberikan sebuah tutorial yaitu bagaimana cara melihat atau cara mengecek penggunaan kuota atau data Wifi ya jadi disini bagi kalian yang mungkin menggunakan jaringan Wifi kalian bisa dicek kira-kira penggunaan data Wifi itu paling banyak digunakan untuk apa itu bisa terlihat teman-temannya yang untuk di HP Xiaomi sendiri jadi kalian bisa simak video ini sampai selesai jadi pertama silahkan kalian klik masuk menu pengaturan atau menu setelan seperti ini teman-teman ya Scroll ke bawah terus teman-teman silahkan klik menu koneksi dan berbagi ini silahkan kalian klik saja kemudian Scroll ke bawah teman-teman silahkan klik menu penggunaan kuota nah di penggunaan kuota ini kalian tinggal klik menu ini yang yang arah ke kiri arah ke kanan ini ya ini namanya filter kita klik kita ganti ke penggunaan Wifi nah penggunaan Wifi hari ini itu sudah mencapai 800 MB jadi nanti kalian bisa lihat sendiri teman-teman untuk penggunaan 800 MB itu ternyata dikuasai paling tinggi oleh aplikasi Facebook jadi hari ini saya itu ngebuka Facebook itu udah banyak sekali teman-teman ya data yang saya pakai di sini untuk data Wifi nya paling banyak Facebook kedua disusul dengan WhatsApp ketiga aplikasi sistem YouTube Studio telegram dan lain sebagainya ya di sini teman-teman ya jadi seperti itu teman-teman ya untuk mengecek penggunaan data Wifi perhari ya teman-teman ini dihitungnya itu perhari nah kita bisa lihat juga untuk bulan lalu YouTube nah ini ternyata aplikasi sistem nih yang kayak YouTube nih paling banyak me-18 GB seperti itu teman-teman ya nanti di filter lagi nih kalau misalnya kalian mau lihat bulan ini nah bulan ini tuh paling banyak kita lihat 24 GB aplikasi sistem kita klik aja itu masih dikuasai oleh aplikasi YouTube jadi penggunaan Wifi paling banyak saya gunakan untuk nonton YouTube seperti itu teman-teman ya Nah itu paling banyak Playstore blanmi video ya seperti itu teman-teman untuk kemarin sama kemarin juga YouTube melihat 800 MB itu Oke teman-teman mungkin itu aja untuk trik tutorialnya bagaimana cara mengetahui penggunaan data Wifi semoga berguna bermanfaat sampai jumpa lagi di next video terima kasih teman-teman